Namun, yang perlu kita perhatikan di sini, mana masalah khilaf yang merupakan ijtihadiyah? Tidak semua masalah khilaf ijtihadiyah. Bahkan ada perkara yang benar-benar menyelisih ijma. Di sana ada masalah khilaf, namun menyelisih ijma ulama atau masalahnya sangat lemah, sehingga tidak bisa dipandang dan boleh diingkari. Contohnya seperti sebagian ulama' Hanafiah, menyatakan bahwasannya, bir kalau dibuat dari selain anggur, maka tidak mengapa. Khomr, kalau dibuat dari selain anggur, maka tidak mengapa. Ini pendapat yang salah, meskipun dikatakan oleh sebagian ulama'. Kenapa? Karena jumur ulama' menjelaskan, dari ini sangat tegas bahwasannya, Kullu muskirin khomr, setiap yang memabukan adalah apa? Khomr. Pendapat ini meskipun diucapkan oleh sebagian ulama' Hanafiah, namun jelas-jelas menyelisihi dalil yang tegas. Oleh karenanya, kalau ada orang yang mabuk, gara-gara minum khomr yang terbuat misalnya dari selain khomr, tetap saja dapat hukuman. Ini khilaf yang tidak dipandang, seperti ini. Contohnya lagi, seperti pendapat yang mengatakan tidak perlu wali dalam menikah. Boleh seorang menikah wanita tanpa ada wali. Ini pendapat juga dari ulama' Hanafiah. Akan tayin menyelisih hadis yang sohaya. La nikah illa biwali. Tidak ada nikah, kecuali dengan apa? Wali. Ini pendapat yang tidak diikuti. Contohnya, khilaf-khilafan, khilaf yang tidak ada kemudian dimuncul-munculkan sekarang. Ini banyak contohnya. Seperti, di Indonesia, lagi ramai sekarang misalnya masalah jilbab. Ternyata ada seorang doktor dari Mesir, dokter Quraish Shihab. Dia mengatakan bahwasannya masalah pakai jilbab, masalah khilafiyah. Maka tidak perlu diingkari. Tidak pakai jilbab juga tidak apa-apa. Ada ulama' yang mengatakan, tidak mengapa tidak pakai jilbab, maka tidak boleh diingkari. Ini khilaf ngawur. Setelah kita membaca buku-buku literatur fikih, buku-buku tafsir, semua ulama' berpendapat bahwasannya jilbab itu apa? Wajib. Khilaf mereka cuma masalah apakah wajah ini ditutup atau tidak. Itu khilafnya pada poin tersebut. Bukan masalah rambut ini aurat atau tidak. Semua ulama' sepakat bahwasannya rambut adalah aurat yang harus ditutup. Ternyata saya telusuri perkataan Dr. Quraish Shihab ini, dia kembali kepada perkataan mufakir islami di zaman sekarang ini, orang liberal. Yang mengatakan ini masalah khilafiyah. Oleh yang saya katakan, tidak semua masalah khilafiyah, kemudian kita toleransi. Cek dulu apakah khilaf ini benar-benar khilaf oleh para ulama' atau khilaf-khilaf buatan. Khilaf yang diada-adakan. Contohnya lagi misalnya masalah musik. Mohon maaf, musik ijma' ulama' haram. Apalagi ulama' syafiyah. Imam Syafi' ikras masalah musik. Semua mazhab mengharamkan musik. Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada orang yang mencuri alat musik, muka tidak perlu dipotong tangan. Mencuri alat musik tidak perlu dipotong tangan, karena hukumnya sama seperti mencuri babi, dan sama dengan mencuri khomer. Tidak perlu dipotong tangan. Karena ini semuanya haram. Ini dalam kitab Al-Um dia sebutkan hal ini. Imam Syafi'i juga menyebutkan, barang siapa yang menghancurkan alat musik orang lain, maka tidak perlu ganti. Hukumnya sama seperti menghancurkan khomer, dan menghancurkan apa? Membunuh babi orang lain misalnya. Ini tidak jadi masalah. Oleh karenanya, timbul sebagian orang sekarang mengatakan masalah musik khilafiyah. Kita bilang masalah musik, memang ada segelintir ulama' yang membolehkan, namun dia menyelisih ijma' ulama'. Oleh karenanya, perlu kita cermat dalam hal ini, kita melihat mana masalah yang benar-benar khilaf, mana yang bukan khilaf. Mana yang bukan? Bukan khilaf. Karena kalau kita membuka lebar semua masalah khilaf, itu boleh toleransi, maka terlalu banyak yang ditoleransikan. Akan ada pendapat. Seperti ada saja ulama' yang mengatakan, boleh nikah mut'ah. Ini tidak boleh seperti ini. Kalau kita cari-cari ulama'nya, ada yang mengatakan nikah mut'ah itu boleh. Kalau kita cari-cari, ada ulama' yang mengatakan, riba itu boleh. Riba yang tidak boleh, cuma riba nasiah. riba al-fadhal, bunga bang tidak jadi masalah. Ada ulama' yang pendapat ini. Ini pendapat yang lemah, kita boleh ingkari. Kenapa pendapatnya sangat lemah, menyelisihi dalil yang tegas. Ada juga ulama' yang mengatakan, riba itu hanya pada emas dan pera. Kalau uang kertas tidak ada ribanya. Ada juga pendapat demikian, maka kita tolak. Seperti pendapat-pendapat yang menyelisihi jema' atau pendapat-pendapat yang lemah, maka ini khilaf yang tidak boleh kita pandang dan kita berhak untuk mengingkari.